Pemerintah Kabupaten Karawang mengadakan pertemuan advokasi penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN bertempat di Aula Pertemuan Lantai 3 Gedung Singapura Bangsa Karawang, Senin 27 Juni tahun 2022. Pertemuan yang diselenggarakan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai ini diikuti oleh seluruh stakeholder terkait. Wakil Bupati Karawang Haji Aib Saifullah Sarjana Ekonomi hadir memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi pertemuan ini. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya kulitmen dan keterlibatan semua unsur di lintas sektor maupun di lintas program untuk menyukseskan BIAN di Kabupaten Karawang yang dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Dr. Mendang Surya di Mars, menggarisbawahi urgensi dan kepentingan pelaksanaan BIAN dalam rangka mencegah terjadinya BD3I atau penyakit yang dapat dijegah dengan imunisasi. Sasaran BIAN di Kabupaten Karawang, Beliputi Sasaran untuk imunisasi campak rubella atau EMDR sebanyak 164.487 anak Sasaran untuk imunisasi kejar sebanyak 87.594 anak yang terdiri dari 3 kelompok imunisasi kejar yaitu imunisasi DPTHB-HIB sebanyak 20.217 anak imunisasi polio tetes sebanyak 3.549 anak dan imunisasi polio suntik sebanyak 63.828 anak ayo sukseskan BIAN atau bulan imunisasi anak nasional untuk generasi yang lebih sehat Kesehatan adalah mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit Kepatah Arab Barukallahu Fikum